Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue bakal bahas 3 nomor sekaligus dari komik silat terbitan Pak Depokan Raga Sukma yang menceritakan kisah seorang pendekar dengan jurus api. Kali ini, gue bakal ulas tentang Banaspati nomor 1 sampai nomor 3. Seperti biasa, gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa nggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please komen, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Trilogi Banaspati yang kisahnya tamat di 3 nomor ini punya jumlah halaman yang bervariasi. Untuk volume 1, setebal 36 halaman. Volume 2, setebal 44 halaman. Dan yang paling tebal, volume 3 dengan 60 halaman. Dicetak pada kertas buram seperti komik manga dengan ukuran A5 dan sampul karton. Komik hitam putih terbitan pada epokan Raga Sukma ini tersedia dalam bentuk digital atau cetak yang keduanya bisa dibeli nih melalui aplikasi atau media sosial Raga Sukma. Komik ini dibuat oleh Ahmad Fadli, kreator komik kancil yang dalam waktu dekat akan muncul di layar lebar dalam bentuk animasi. Komikus ini cukup unik karena beliau adalah praktisi fire dance atau tarian api di Malang. Yang rasanya jadi fondasi yang baik buat dia untuk membayangkan gerakan-gerakan silat di komik ini. Desain sampul komik ini juga memiliki tema yang konsisten, yaitu topeng yang terinspirasi, tari topeng Malang, dan gambar latar sosok penting di cerita ini. Untuk volume 1, ada sosok protagonis utama. Terus ada toko wanita di volume 2 dan sosok antagonis di volume 3. Masing-masing memiliki nuansa warna yang berbeda. Dengan volume 1 sedikit berwarna biru abu, hijau untuk volume 2, dan merah untuk volume terakhir. Nomor buku dan logo Raga Sukma bisa kita lihat juga nih di bagian kanan dengan nama komikus secara tipis ditulis di bagian bawah sampul. Dalam komik ini juga terdapat beberapa halaman iklan untuk komik Raga Sukma lain, seperti Astra Jenga, Tiger of Chilengkrang, hingga Pusaka Dewa. Pada nomor terakhir di volume 3, kita juga bisa lihat nih pesan komikus serta kesannya sejak awal proses pembuatan komik trilogi Banaspati ini, yang bisa bikin kita lebih dekat dengan sang komikus dan karyanya. Sekarang kita bahas aspek ceritanya ya. Komik aksi dengan rating remaja ini mengisahkan Mantrabala, seorang pemburu hadiah dari warung Pringgandani, dengan kekuatan api dari keturunannya sebagai seorang Banaspati, atau pasukan api kerajaan. Selama tiga nomor ini, jagoan kita berupaya mencari dan membalas dendam pada sosok yang telah membantai kaumnya 15 tahun lalu. Dibuka dengan aksi yang meledak-ledak di bagian pertama, kita mulai mengetahui berbagai informasi tentang Mantrabala, mulai dari kekuatannya hingga relasinya dengan orang di sekelilingnya. Plotnya pun berjalan secara cepat, saat suatu peristiwa di bab dua memberi petunjuk yang membawa Mantrabala bertemu dengan sosok pembantai yang diburunya. Nomor ini pula semakin terkuat hubungan antara sang antagonis dengan orang tua Mantrabala, serta peristiwa yang terjadi 15 tahun lalu. Buku ketiga sebagai volume pembungkas, dimana disini aksi silat tanpa henti dari awal hingga akhir antara jagoan kita dan sosok yang diburu, diselingi dengan penjelasan yang terjadi 15 tahun lalu yang sebenarnya terkuat. Salah satu karakter wanita di komik ini juga mendapatkan porsi yang penting, hingga akhirnya sampai di akhir cerita yang menurut gue cukup memuaskan ya. Tema yang dibawa dalam komik ini sebenarnya cukup filosofis, yaitu dendam. Tentunya ini selaras dengan kekuatan para pendekarnya, yaitu api, dimana api dendam ini terus membara, membesar hingga padam di akhir cerita. Ada juga kisah pengorbanan dari beberapa karakter di komik ini, sehingga menjadi tambahan subplot yang menarik. Bagian yang juga dibangun dengan baik adalah motivasi para karakternya. Gak banyak toko yang hadir di komik Banaspati, sehingga plotnya mudah diikuti. Mantrabala sang jagoan dimotivasi oleh dendamnya kepada sosok pembantai kaumnya, sedangkan sang antagonis memiliki motivasi yang berkaitan dengan perseteruan 15 tahun silam, dan rencananya menghabisi mantrabala. Motivasi yang saling berhubungan erat ini menjadikan mereka musuh pebuyutan yang baik dan bisa dimengerti. Seperti yang gue bilang sebelumnya, plot maju yang diselingi kilas balik di komik ini membawa para tokohnya ke arc perubahan watak yang cukup memuaskan di akhir. Seluruh tokoh utama baik protagonis maupun antagonis semuanya mengalami perubahan signifikan di akhir cerita. Bahkan ada yang mengalami nasib tragis. Namun kembali ke tema besarnya, itulah yang mendapatkan dari dendam berkepanjangan dan ketamakan. Lanjut ke aspek gambar dan tekstnya ya. Gaya gambar di komik ini rasanya terinspirasi oleh gaya manga yang memang cocok untuk komik silat seperti ini dengan penekanan pada tiap momennya secara ekspresif dan bobastis. Kesan ini diperkuat pula dengan gimmick jurus-jurus api dan silat yang dikeluarkan para tokoh di dalamnya. Namun gaya unik Ahmad Fadli juga bisa terlihat di mana dia secara seimbang menggabungkan gaya sketsa yang agak kasar untuk menunjukkan dunia yang keras dan pergerakan cepat dipadukan dengan garis yang lebih lugas terutama untuk line art para tokoh utamanya. Arsiran manual juga kerap kita temukan di sini yang walaupun tidak sepenuhnya sempurna tapi memberi warna tersendiri. Hal ini dipadukan dengan toning dasar untuk beberapa bagian latar maupun pakaian yang dikenakan para tokohnya. Penggunaan shading tipis juga membantu memberikan kedalaman pada komik yang digambar hitam putih ini. Panel yang di komik ini sebenarnya relatif sederhana walaupun sang komikus terkadang usil menggambar beberapa efek tebasan atau jurus apinya keluar dari panel tersebut. Nah ada juga beberapa panel full satu atau dua halaman untuk momen-momen besar pada pertarungan di komik ini. Efek manga semakin terasa pula pada garis aksi yang digunakan saat para karakter bertukar pukulan dan bergerak cepat. Desain karakter komik ini cukup unik karena mengambil inspirasi dari budaya tari topeng malang. Bisa dilihat bahwa tokoh utama khususnya para prajurit api memakai topeng tersebut. Di luar itu para karakter menggunakan jubah kain yang cukup simpel. Namun menggambarkan mereka berasal dari golongan tertentu yang spesifik. Untuk jurus apinya sendiri digambarkan dengan baik. Untuk tiap levelnya dengan toning dan artline kobaran api yang membarah. Inspirasi budaya juga cukup kental nih terlihat dari berbagai latar yang muncul di komik ini. Kita bisa menemui warung perkumpulan para pemburu hadiah. Hingga candi-candi yang menjadi tempat pertarungan para pendekar selain kawasan hutan yang walaupun tidak terlalu detail tapi cukup mengisi background dari tiap momennya. Dari sisi teks walaupun tidak terlalu dominan namun cukup untuk menggerakkan cerita dan protes secara baik. Tekst dan narasi dalam balung kata khususnya sangat menjalankan fungsinya pada adegan flashback yang menarik perhatian justru efek suara yang sepertinya mencampur bentuk huruf yang digambar dan digital. Efek tersebut seolah menjadi warisan tambahan yang menambah atmosfer tertentu khususnya dalam adegan laga yang kerap muncul di tiap panelnya. Jadi gimana kesan gue komik ini? Komik Banaspati adalah trilogi yang penuh energi lewat aksi silatnya yang mukau ditambah dengan jurus api yang seakan menari di hadapan para pembacanya. Memang terasa begitu singkat tapi kisahnya yang konklusif ini berhasil menaruh berbagai latar dan lore dunia Banaspati dengan cukup baik sehingga berhasil menorehkan kesan bagi gue sebagai pembaca. Selain itu secara apik sang komikus juga menaruh berbagai aspek budaya Jawa dari latar hingga penggunaan topeng yang menjadi ciri unik dari karya lokal ini. Oke, mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!